Halo, selamat datang kembali di Satu Pillar Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lagi mau persiapan delivery Satu unit ambulans street town 4x4 Yang akan dikirim ke Puncak Jaya Wilayah Papua Apa saja lengkap dan serta detailnya Mari kita cek bareng-bareng Oke, ini tadinya adalah unit 3-tone double cabin Kita sudah buatkan bodi untuk rumah-rumah karoserinya Di bagian bodi belakang Di bagian bodi depan, ini terlihat bodi originalnya Di bagian luar, kita pasangi Ini buah-buah di bagian samping kanan-kiri Lampu bleach Dan juga lampu sirine model LTF-2000 Keluaran dari senten Lalu di bagian pintu sebelah kanan Ini sudah tidak ada akses untuk masuk ke dalam Di sini hanya box atau tempat untuk penyimpanan Tabung oksigen Atau sentral oksigennya Oke, ini ada jembatan Untuk menurunkan si stretchernya Di sini ada lock pengunci Stretcher ini keluaran dari Ghea Model YDC 3B Dengan warna hijau Lalu terkena ikannya Pastikan locknya terkunci Dan di bagian bawah juga terdapat Tempat penyimpanan scope stretcher Oke, di bagian dalam ini ada partisi Yang sudah ada kaca model gesernya Untuk berkomunikasi langsung dengan driver Ada alkohol gel Lalu ini sentral oksigennya Cara menghidupkannya Pastikan indikator si regulatornya menunjukkan Di angka minimal 1000 PSI Lalu kita buka kran untuk sentralnya Oke, dan di flow meternya Balnya akan naik ke atas Ini menandakan bahwa oksigen sudah berfungsi Oke, lalu di bagian lantai juga kita sudah sisipkan Tempat sampah stainless Untuk tempat sampah medis ya Lalu ada output lighter 12V Lalu yang sedang kita Yang saya duduki sekarang Ini adalah kursi dokter Buatan dari karuseri 1 pilar Saya coba duduk Cukup nyaman Untuk dokter Melakukan aktivitas di bagian dalam cabin ini Tindakan medis juga cukup Untuk melakukan di dalam unit kendaraan ini Lalu di bagian belakang kita sisipkan lampu sorot belakang untuk evakuasi pasien Dan juga demi menunjang keselamatan kita sisipkan apar 11 kg Dan di bagian bawah kita sudah siapkan tangga untuk perawat naik atau akses masuk ke dalam unit kendaraan Dan juga kita lengkapi dengan pengaman memper stainless di bagian mempernya Ini untuk menghidupkan posisi lampu belakang untuk evakuasi Dan ini untuk lampu blitz yang ada di bodi samping kanan dan kiri Dan di sisi sebelah kiri saya ada modul dari Senken Dua tombol ini untuk menghidupkan lampu sirine bagian depan serta bagian belakang Lalu ini untuk volume Modulnya tidak akan berfungsi bila mana si jempernya belum dihidupkan Pastikan jemper sudah dihidupkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton